Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan melakukan flashing room yaitu lebih tepatnya custom room yang terdapat pada Poco X3 NFC jadi ini HP sudah cukup lama sekitar tahun 2020-an jadi ini Poco X3 NFC milik saya pribadi kebetulan disini masih Alhamdulillah masih awet nah jadi posisi room sekarang yaitu memakai room MIUI 14 MIUI main di video saya sudah ada cara penginstalan MIUI main Edition ini nah dalam room ini juga banyak kustomisasi seperti ini ini banyak banget kustomisasi nya dalam video ini saya akan melakukan flashing room ke Xiaomi hyper OS tapi romnya ini adalah room porting jadi karena di HP Poco X3 NFC ini tidak mendapatkan update bawaan yaitu Xiaomi HP OS atau hanya mentok di Xiaomi atau MIUI 14 nah jadi di sini saya memakai room Zero UI seperti ini link sudah saya sertakan di deskripsi saya memakai Shero UI base global ini port nah disini versi OS nya adalah hyper OS versi 1 karena untuk sekarang mau ada yang versi 2 ya nah ini roomnya ada 3 GB untuk size nya oke pertama-tama sebelum kalian melakukan flashing ini kalian harus menyiapkan yang pertama adalah file ROM nya yang kedua adalah persiapannya yaitu mengeluarkan semua akun-akun yang tertaut pada HP Xiaomi atau Poco ini nah contoh kalau seperti disini akun Mi sudah saya logout lalu pada Google juga harus kita logout seperti ini nah jadi ini untuk keamanan saja biasanya kalau mau masuk ke booting dari homescreen nah disitu biasanya kadang atau setup wizardnya minta verifikasi jadi kalau sudah aman seperti ini tidak terkat tidak tertaut pada akun dari HP sebelumnya nah disini semuanya sudah aman sudah saya backup seperti apa detail tutorialnya ikuti terus video ini hingga selesai oke langsung saja kalian masukkan ke menu TWRP atau menu recovery caranya adalah kalian matikan terlebih dahulu seperti ini lalu kalian ketuk atau tab pada volume atas dan power secara bersamaan seperti ini atau kalian tekan volume terlebih dahulu lalu tekan power seperti ini lalu tahan secara bersamaan kalian kalian tahan volume atasnya sampai masuk menu recovery nah seperti ini saya memakai TWRP by Brikudaf atau TWRP 3.2.1 ya saya nggak lupa tapi developer nya adalah Brikudaf seperti ini lalu tunggu nah jika sudah sekarang langsung saja kita eksekusi atau tutorialnya cara penginstalan custom room shero UI nah pertama-tah terlebih nah pertama kalian tekan wipe lalu kalian pilih advance wipe lalu pilih darvik pilih case lalu pilih data nah internal nggak usah karena ada room nya nah cukup seperti ini saja masih aman jika sudah langsung pilih jika sudah langsung pilih swipe to wipe seperti ini tunggu prosesnya hingga selesai nah jika sudah tekan back back seperti ini lalu kalian pilih install nah kalian pilih file room nya ini nah jika sudah sekarang kita swipe to confirm flash nah karena sekarang pukul 12.54 ya atau hampir jam 1 nah kita nah disini hyperOS kita tunggu prosesnya hingga selesai nah jika sudah langsung pilih Oke, proses penginstalan sudah selesai. Nah, kurang lebih ini membutuhkan waktu 3 menit. Nah, jadi video ini tidak saya skip sama sekali. Jadi tadi 20.54 atau pukul 12.54 sampai 12.57. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, nah ini sudah sukses penginstalannya ya. Lalu kalian tekan back, lalu kalian pilih wipe lagi. Nah, sekarang kita melakukan format data. Nah, biasanya kalau tidak format data, biasanya nanti akan terjadi stuck di logo Mi atau logo Splash. Nah, jadi tidak masuk ke booting atau setup wizard. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan jendang. Nah, di sini ada peringatan need to reboot recovery to use data. Nah, jadi kita reboot recovery terlebih dahulu. Setelah itu, kita lakukan format data. Nah, jadi seperti itu. Nah, sudah masuk. Sekarang kita ulangi lagi web data. Kemudian seperti ini. Nah, sudah selesai. Langsung kita reboot system. Nah, di sini sudah masuk di setup atau di logo hybrid. server OS-nya ya. Berarti sudah berhasil. Lalu, kita masuk setup wizard. Oke, sudah masuk setup wizard. Oke, ternyata di sini tidak melalui proses setup wizard. Ini langsung masuk ke menu home screen-nya. Nah, ini sangat keren banget. Jadi, tidak usah setting-setting atau setup. Semua di sini langsung masuk di home screen-nya. Ini keren banget. Saya juga baru tahu. Oke, nah ini untuk aplikasi-aplikasi bawaannya. Di sini hampir tidak banyak aplikasi bawaan. Hanya ini saja. Nah, jadi ini tergolong ringan sekali ya. Nah, karena tidak ada aplikasi bawaan-bawaannya. Nah, ini hanya ada beberapa saja. Nah, kita masuk ke setting. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini untuk akun Mi juga ada. My device-nya. Nah, di sini Xiaomi HyperOS Zero UI. Seperti ini. Nah, ini Android-nya Android 13 ya sepertinya. Ini Android-nya T. Android T ini. Nah, ini Kernelanya. Storage-nya di sini kurang lebih memakan 18GB-an ya. Nah, ini sisa 110. Lumayan. Nah, seperti ini. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk yang lain-lainnya. Nah, ini kita cek dulu kameranya. Nah, ini agak nge-flir ya. Nah, di sini masih aman. Nah, masih aman. Nah, kita cek ini kameranya. Pakai kamera apa ya. Nah, ini ala-ala Leica. Nah, seperti ini. Ala-ala Leica. Untuk videonya di sini kita tes. Apakah aman? Nah, di sini masih aman juga untuk video. Nah, kita tes yang lainnya ya untuk fitur-fiturnya. Nah, rom ini sangat banyak sekali fiturnya. Setelah saya lihat di channel telegram-nya. Ini serolapse ala-ala MIUI Mind. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tema, icon. Kemudian, kemudian di sini status bar. Nah, ada clock chips. Seperti ini ya. Sudah banyak banget. Nah, ini untuk pusat kontrolnya di sini juga sangat berbeda. Berbeda banget. Nah, tampilannya seperti ini sudah custom. Nah, ini status bar clock chip. Nah, ini jadi ala-ala iOS. Kalian bisa merubahnya. Custom color. Ini juga bisa. Nah, berubah jadi merah seperti ini. Nah, ini juga customisasi-nya ada banyak banget. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Nah, maka tampilannya lebih enak seperti ini ya. Lebih simple. Nah, ini Xiaomi HyperOS. Zero UI. Nah, kelihatan semua. Nah, ini bawaan Google. Bukan MIUI ya. Nah, untuk temanya ini pakai global atau kita cek wifi. Kita cek apakah di sini pakai Cina. Karena kalau Cina. Nah, sepertinya ini pakai server Cina. Jadi, nggak bisa muncul untuk pencarian global. Nah, pilihannya di sini juga banyak banget untuk customisasi-nya. Nah, oke. Seperti inilah cara penginstalan dari Room, custom room Zero UI atau HyperOS Zero UI di HP Poco X3 NFC. Nah, jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.